Safira Ratu Sofya menangis karena kesulitan dalami peran cewek tombo di film, Kromoleo. Safira Ratu Sofya mengaku sempat menangis ketika proses reading film horror, Kromoleo. Ia mengaku kesulitan untuk mendalami peran sebagai tokoh Zia yang merupakan cewek tombo. Ratu merasa Zia sangat berbanding jauh dengan dirinya. Ratu bercerita bahwa dirinya sempat dimarahi oleh Cornelio Sani selaku acting coach, karena sudah dua hari masih belum dapat karakter cewek tombo. Perbedaan dengan film aku sebelumnya signifikan banget ya. Karakter aku tuh si Zia yang tombo banget dan sempat sampai nangis ya aku selama proses pendalamannya. Tutur Ratu Sofya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Aku dimarahin sama Ko-Direktor Mas Cornelio Sani Kandia yang coaching juga kan. Waktu itu sempat susah banget masukin si Zia ke karakter aku, dari cara jalannya, terus ngomongnya itu beda banget sama aku, jelasnya. Selama dua hari Ratu merasa stres lantaran kesulitan mendapatkan karakter menjadi cewek tombo. Namun karena kesabaran dan bantuan dari pemain lain termasuk acting coachnya, Ratu akhirnya bisa mendapatkan karakter Zia. Aku sempat nangis dan stres selama prosesnya untung dapat bantuan dari teman-teman semua, terutama Bang Sani seiring berjalannya waktu aku bisa mendalami itu. Beber Ratu. Jadi hari pertama kedua nangis-nangis terus hari ketiganya udah dapat karakter cewek tombo. Ungkapnya. Sekedar informasi, Kromoleo mengisahkan satu hari panjang di desa Majenang, ketika Zia, Safira Ratu Sofya, datang dari kota untuk menghadiri pemakaman ibunya. Meski sudah dilarang untuk kembali ke desa oleh kakeknya, Danang, Tio Pakusadewo, Zia bersikukuh tetap ingin datang. Zia ingin memenuhi rasa penasarannya yang mendalam terhadap hilangnya sang ayah, Sugali, Cornelio Sani, secara misterius saat Zia masih berusia 10. Kedatangan Zia ini ternyata memancing Kromoleo untuk muncul dan meneror desa. Satu persatu warga yang melihat Kromoleo secara, langsung, berakhir tewas secara tragis. Film Kromoleo produksi dari Imperial Picture baru saja merilis trailer dan poster, dan direncanakan tayang pada 22 Agustus 2024 mendatang di Bioskop Indonesia. Film tersebut dibintangi oleh Abun Sungkar, Ratu Sofya, Tio Pakusadewo, Cornelio Sani, Rukman Rosadi, dan masih banyak lainnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!